Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Attawfisal Pada kesempatan kali ini saya akan mengutarkan sebuah video yang cukup luar biasa dan tentu ini sangat pentingnya untuk kita ketahui bersama mengenai informasi yang telah diberikan oleh beliau, Kiai Imadutir Usman Al-Bantani Bahkan beliau di dalam video ini menyebutkan nama penceramah yang perlu diwaspadai ya terhadap pemahaman yang telah dimiliki seperti itu Makanya untuk teman-teman sekalian, yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang menyimak konten ini disimak sampai akhir Nanti saudaranya, teman-temannya, atau keluarganya dikasih tahu Ustadz ini yang telah memiliki sebuah pemahaman yang membahayakan seperti itu Artinya ini sebagai informasi yang cukup penting untuk kita petik sebuah manfaat dari beliau, Kiai Imadutir Usman Al-Bantani Dan tentu, mengenai pemahaman beliau mengenai hal ini, jangan diragukan ya Karena beliau ini merupakan salah seorang ulama di tempatnya Dan untuk teman-teman sekalian, disimak sampai akhir ya Jangan sampai gagal paham Seperti biasa, biar kita tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu Setelah itu kita simak seperti apa videonya Ini orang-orang wahabi Dulu ketika kita belum mempunyai Youtube Orang-orang NU belum menghalalkan Youtube Dulu mengharamkan Youtube, kenapa? Karena di Youtube itu ada Kadang-kadang foto-foto yang tidak baik, betul tidak? Ada video-video yang tidak baik Ternyata medan-medan dakwah di Youtube Dilaksanakan oleh orang wahabi mulai 2010 Akhirnya anak-anak muda kita termakan oleh doktrin-doktrin wahabi Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit masuk neraka Sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir Tapi Alhamdulillah 2015 Pengurus besar Nahdlatul Ulama Ketuanya Kiai Haji Said Agil Siraj Kemudian menghimbau kepada seluruh Para santri-santri yang alim Untuk melawan dakwah-dakwah wahabi di internet Untuk melawan dakwah-dakwah wahabi di Youtube Karena ternyata Para pejabat sudah pegang Youtube Pegawai telkom sudah pegang Youtube Polisi sudah pegang Youtube Tentara sudah pegang Youtube Karena yang ada hanya dakwah wahabi Akhirnya pejabat nontonnya agama versi wahabi Karena pegawai telkom itu nonton Youtube Yang ada hanya sapik basalamah Khalid basalamah Akhirnya yang ditonton Ajaran wahabi Akhirnya apa sudara Yang terjadi hari ini Banyak pejabat-pejabat kita Yang tidak bisa membedakan Mana ajaran ahli sunnah wal jama'ah Mana ajaran wahabi salafi Akhirnya Karena sudah terlanjur Ditarik kembalinya susah Ditarik kembalinya susah Alhamdulillah Bapak Kapolri, Bapak Sigit Kemudian menginstruksikan Kepada para polisi Untuk mengaji kitab kuning Kepala polisi Menghimbau Menganjurkan Kepada seluruh Para polisi Dari semua jajaran Mulai dari Mabes Porli Polda Polres Polsek Semuanya ngajinya Jangan ngaji wahabi salafi Tapi ngajinya kitabku Alhamdulillah Saya ibu ngaji kitab kuning Ini di pesantren Pontang Di pesantren Sampang Pontang Tirta Yasa Serang Kenapa Kiai Adek Arsuddin Ini mengundang saya Karena keluarganya Satu alumni Mertuanya Adalah alumni Pondok pesantren Ashabul Maimana Sampang Saya lulusan Pondok pesantren Ashabul Maimana Sampang Juga Pengurus NU di Jakarta Utara ini Kiai Haji Ma'mun Juga adalah Lulusan Pondok pesantren Ashabul Maimana Dan banyak Di muara angke ini Adalah murid Daripada Syekhuna Al-Maghfurlah Al-Alim Al-Alamah Al-Wali Syekh Muhammad Sanwani Bin Abdul Ajiz Alhamdul Makanya Kembali Ibu-ibu Dan bapak-bapak Orang-orang Wahabi Tidak lagi Bisa leluasa Kenapa Karena Anak-anak kita Yang lulusan Pondok pesantren Yang pintar Dia baca kitab Kemudian Sekarang Mereka Rajin Di Youtube Untuk Menghalau Daripada Ajaran-ajaran Takfiri Daripada Wahabi Salafi Ajaran Wahabi Salafi Ini berbahaya Kenapa Karena ketika Ajaran Wahabi Salafi Mengatakan Itu adalah Beda'ah Amalan-amalan Orang NU Dimana dia Bermawlid Adalah Beda'ah Tahlil Adalah Beda'ah Jara'ah Kubur Adalah Musyrik Musyrik Itu Kemudian Naik Ke level Kafir Akhirnya Mereka Takfiri Boleh Membunuh Orang Kafir Makanya Nabi-Nabi Teroris Yang ada Di Indonesia Ketika Mereka Tertangkap Ternyata 99% Mereka Menggunakan Ajaran Tauhid Wahabi Salafi Na'udhu Billah Makanya Pondok Pesantren Seperti Pondok Pesantren Nurul Bahri Cahaya Laut Kenapa Namanya Cahaya Laut Karena Dekat Laut Betul Tidak Kenapa Dekat Laut Dekat Laut Banyak Ikan Makanya Orangnya Perempuannya Demplon Cantik Cantik Karena Banyak Makan Ikan Alhamdul Tapi Guru Saya Ini Yaisan Wani Yang Juga Guru Keluarga Besar Nurul Bahri Tidak Makan Ikan Bu Beliau Hidup Di Pinggir Laut Namun Beliau Tidak Pernah Makan Ikan Sampai Sampai Ketika Beliau Itu Mondok Di Baros Cengkudu Abu Yasidik Suruh Nyari Ikan Kemudian Mengolah Untuk Keluarga Kiai Karena Disuruh Oleh Gurunya Beliau Mau Menangkap Ikan Dan Beliau Muntah Muntah Setelah Muntah Muntah Tahulah Gurunya Bahwa Muridnya Yang satu Ini Tidak Pernah Makan Ikan Walaupun Hidupnya Di Pinggir Laut Masya Karena Ada Di dalam Kitab Ta'limul Muta'alim Salah Satu Bagaimana Caranya Seorang Santri Lebih Cepat Untuk Memahami Ilmu Ilmu Agama Adalah Tidak Memakan Ik Ikan Sehnawawi Tanara Al-Bantani Orang Tanara Dekat kampung saya Kampung saya namanya Kresek Pinggirnya namanya Tanara Dari Tanara Lahirlah Seorang ulama besar dunia Yang kitabnya Jumlahnya ratusan Sudara Yang dibaca Bukan hanya di Indonesia Tetapi juga di Malaysia Dibaca di Singapura Dibaca di Thailand Selatan Dibaca di Filipina Dibaca di Saudi Jadi itu ya Sangat jelas sekali Dari apa yang telah Disampaikan oleh Biau Di dalam video Yang baru saja Kita simak Dan tentu Hal Yang telah Diungkapkan Atau sesuatu Yang telah Dijelaskan oleh Biau Itu Sangat Sangat Diperlukan Untuk Diinformasikan Kepada Saudara kita Teman-teman Kita Keluarga kita Dikasih tahu Ustadz-ustad Yang memiliki Pemahaman Wahabi Atau Takfiri Seperti itu ya Dikit-dikit Sirik Dikit-dikit Kafir Seperti itu Kofar kafir Jadi Menurut saya Dari ungkapan Yang telah disampaikan Dibongkar oleh Biau Gia Imanuddin Usman Al-Bantani Ini cukup Diperlukan Untuk Disebarluaskan Teman-teman Sebenarnya Bukan Hanya Ustadz Yang telah Disebutkan Bukan Hanya Khalid Basalama Safiq Basalama Safiq Reza Dan juga Subhan Bawazir Kemudian Farhan Abu Furaihan Dan kemudian Ustadz Riyad Pajri Itu Pemahaman-pemahaman Wahabi Artinya Pemahaman-pemahaman Wahabi Itu Ya Seperti Tradisi-tradisi Seperti Tahlil Dan kemudian Apa Yang lainnya Maulid Ya Dan Apa namanya itu Yasinan Oleh Mereka-mereka Ya Dianggapnya Sebagai Bit'ah Yang tak pernah Dilakukan oleh Kanjing Nabi Muhammad S.A.W. Tidak ada Di zamannya Kata mereka Orang-orang Yang memiliki Pemahaman Wahabi Ini Celananya Cingkrang Jadi ini Sangat Penting Teman-teman Untuk kita Informasikan Kepada Saudara-saudara Kita Teman-teman Kita Seperti itu Keluarga Kita Istrinya Kalau Anda Perempuan Yang menyimak Ini Kabarkan Terhadap Suaminya Biar Tau Seperti Apa Ciri-cirinya Dan Tentu Wahabi Ini Pemahamannya Beda Dengan Pemahaman Dari Kalangan Nahdutul Ulama Seperti itu Orang Tahlilan Dianggap Seperti itu Sangat jelas Dan mungkin Itu saja Yang dapat Saya Jelaskan Yang dapat Saya Lontarkan Kepada Teman-teman Sekalian Apabila Ada Kekeliruan Kesalahpahaman Dari Narasi Yang telah Saya Jelaskan Atau Yang telah Saya Apa Namanya Publikasikan Seperti itu Apabila Ada Keteriruan Di sana Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Itu saja Dari Al-Fakir Atau Fisal Ini Surat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih